Terima kasih Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya Alangkah baiknya untuk terlebih dahulu Gue beritahukan outline dari pembahasan hari ini Outline tersebut antara lain Yang pertama kita akan membahas tentang Fungsi dan tujuan hukum Kedua hukum dan kekuasaan Ketiga kodifikasi dan modifikasi Keempat hirarki peraturan perundang-undangan Nah semoga outline ini cukup memberikan Kalian gambaran dan pengetahuan lebih Dalam pengantar ilmu hukum Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan tadi Gue pengen memakarin sedikit Tentang pengertian hukum yang menurut gue itu Paling menyeluruh dari antara pengertian hukum lainnya Pengertian hukum ini dipaparkan oleh Moktar Kusumat Raja Dan antara lain kayak gini bunyinya Keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah Yang mengatur kehidupan masyarakat Termasuk di dalamnya lembaga Dan proses untuk mewujudkan hukum itu Kedalam kenyataan Nah kalau kita telah lebih dalam Mengerti pengertian yang kemungkinan oleh Moktar Moktar Kusumat Raja Beliau menekalkan beberapa hal penting dalam hukum Yaitu adalah asas dan kaedah Serta juga lembaga dan proses Asas itu sendiri merupakan suatu nilai yang tumbuh Dan berkembang dalam masyarakat Yang dinilai oleh sebagian masyarakat Adalah benar dan diakui keberadaannya Sedangkan kaedah merupakan implementasi Dari asas-asas itu sendiri Dimana asas tersebut mendasari Dibentuknya suatu peraturan atau pengetahuan Yang mengikat bagi masyarakatnya Namun baik asas dan kaedah Tidak akan berarti apabila berdiri sendiri Tanpa adaya lembaga dan proses Karena adaya lembaga dan proses Diperlukan sebagai garda terdepan Untuk menegakkan keberlangsungan Ketaatan masyarakat Terhadap asas dan kaedah yang sebelumnya Nah lembaga yang maksud dalam pengertian ini Adalah lembaga peradilan Yang berguna untuk mengadili tiap-tiap Kesalahan atau penpelanggaran terhadap Asas dan kaedah sebelumnya Dan juga lembaga-lembaga lain Yang merupakan lembaga penegakan hukum Selanjutnya proses Proses yang dimaksud disini adalah Proses dalam penegakan hukumnya tadi Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan Untuk tercapai suatu penegakan hukum Yang adil dan sesuai dengan kebetulan tersebut Terakhir apabila kita pahami bahwa pengertian muktar ini Menyeluruh karena mencakup baik hukum material Yang mengatur mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat Dan juga hukum formil Bagaimana penegakan hukum formil itu sendiri dilakukan Atau bagaimana suatu proses dan lembaga itu dilakukan Jadi pada intinya hukum material dari pengertian muktar ini Adalah asas-asas dan kaedah Dan pengertian hukum formil dalam pengertian hukum Menurut muktar kesumat maja ini adalah Hukum dan lembaga dan proses Selanjutnya Masuk ke dalam materi pembahasan yang pertama Mengenai fungsi hukum Fungsi hukum yang gue bawa itu ada tiga Pertama, pengawasan dan pengendalian sosial atau social control Hukum sebagai pengawasan dan pengendalian Berguna untuk masyarakat bagaimana berbuat Yang diatur dalam suatu ketentuan hukum Dan dilaksanakan oleh lembaga penegakan hukum Dalam pengawasan dan pengendalian tersebut Kedua, penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa yang dimaksud disini adalah Apabila seseorang memang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum Maka, seseorang tersebut ditegakkan melalui suatu lembaga penegakan hukum Untuk dapat diadili atas petanggarannya tersebut Ketiga, rekayasa sosial Atau biasa juga disebut dengan social engineering Fungsi hukum ini berguna untuk rekayasa seseorang Agar dapat berubah sesuai dengan apa yang hukum kendaki Karena jatinya suatu hukum memiliki kuasaan memaksa Untuk diikuti agar seseorang dapat mengubah pola pikir Sesuai dengan hukum itu sendiri Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi tujuan hukum Antara tujuan hukum dan fungsi keduanya itu juga memang Saling beririsan dan berkaitan Berikut merupakan pendapat-pendapat ahli mengenai fungsi hukum Nah, ini pertama yang dikumpulkan oleh Prof. Zubekdi Tujuan hukum itu adalah melayani tujuan negara Dengan menyelenggarakan keadilan dan keterlipan Sebagai syarat yang pokok untuk mendatakan kemakmuran dan kebahagiaan Nah, kalau dari yang bisa kita pahami dari pengertian ini adalah Bahwa pengertian tersebut dapat kita pahami Penyelenggarakan hukum berfungsi untuk mengadakan kemakmuran dan kebahagiaan Selanjutnya, menurut Betham Yang disebutkan olehnya adalah Menjam kebahagiaan banyak orang Pada orang Atau bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi banyak orang Nah, menurut Betham ini yang perlu kita perhatikan Bahwa pendapat Betham ini dikenal dengan teori utilitis Yang mengedepankan hukum harus bermanfaat untuk kebanyakan orang Atau fokusnya pada jumlah orang yang diberikan manfaatnya Yang tiga itu menurut teori etis Atau menurut teori etis ini adalah hukum itu semata-mata menghendaki keadilan Atau memiliki kesadaran etis Kalau yang kita perlu tekankan dari teori etis ini Bahwa dia menyatakan antara fungsi hukum dan keetisan itu harus sama baik ya Selanjutnya menurut J.H.P. Belfort Dia menyatakan bahwa fungsi hukum adalah Hukum harus ditukukan menurut dua asas yaitu keadilan dan faedah Artinya bahwa antara keadilan harus menimbulkan sebuah kefaedahan bagi masyarakat Selanjutnya menurut Prof. J.Vankan Menurut pendapatnya hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat Arti dari kepastian hukum itu sendiri berupa bahwa Setiap orang memiliki hak yang sama akan setiap hukum yang mengatur Dan tidak berubah-berubah terhadap seseorang dan yang lainnya Pada intinya dari fungsi-fungsi yang dipengukakan oleh para ahli tersebut Terdapat benang merah yang dapat ditarik dalam keseluruhannya Dimana dalam setiap fungsi ahli tersebut Menyatakan bahwa penyelenggaran keadilan dan keamanan Dilakukan untuk kesejahteraan dan melindungi masyarakat banyak Materi selanjutnya mengenai hukum dan kekuasaan Mengenai hukum dan kekuasaan Saya mengutip salah satu quotes ahli Mengenai hukum dan kekuasaan itu sendiri Beliau menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan Sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman Hukum yang dibentuk tanpa diikuti dengan kekuasaan Akan sia-sia pada akhirnya Dalam pelaksanaannya atau Perealisasian hukum tersebut Karena suatu hukum yang tidak mengikat Atau tidak memiliki suatu sanksi tertentu Akan terus dilanggar oleh seseorang Yang diatur oleh hukum tersebut Atau diawasi oleh hukum tersebut Itulah mengapa begitu penting Suatu hukum harus disertai dengan kekuasaan Supaya hukum tersebut dipenuhi dan dilakukan oleh masyarakat Lalu mengenai kekuasaan Kekuasaan tanpa hukum tidak ada bedanya daripada hukum tanpa kekuasaan Keduanya berakibat melukikan masyarakat Dan pada akhirnya menimbulkan kesesaran bagi masyarakat itu sendiri Mengenai kekuasaan Karena seseorang yang memegang suatu kekuasaan tanpa dibawai oleh suatu hukum Akan memakai kekuasaan tersebut dengan semena-mena Yang tentunya akan melukikan masyarakat itu sendiri Kita dapat ambil contoh dalam kediktatoran suatu penguasa Dimana seakan-akan seorang pemimpin berkuasa penuh menunjukkan nasib dari masyarakatnya Tanpa adanya kejelasan mengenai pengaturan terhadap sebagaimana pemimpin tersebut Dapat mengenuhkan kekuasaannya untuk masyarakatnya itu sendiri Dari pernyataan tersebut Maka antara kekuasaan dan hukum harus seimbang Walaupun masih terdapat perbedaan bahwa Di antara satunya harus memiliki porsi yang lebih Hal tersebut memang menjadi pertempatan dalam Dalam pengertian-pengertian ahli mengenai hukum dan kekuasaan itu sendiri Karena tentunya ahli berpendapat bahwa diperlukan porsi lebih Untuk salah satu unsur tersebut dapat dilihatkan secara baik Selanjutnya, mengenai kekuasaan dan hukum Sebenarnya implementasi penting dari keduanya ialah suatu saksi hukum yang memiliki beberapa jenis Tergantung pada tindak yang dilanggar seseorang tersebut Antara lain adalah sanksi administratif Sanksi ini biasanya hanya berupa teguran atau nyumbawan pada seseorang Yang apabila dilanggar, barulah dapat dikenakan sanksi lainnya Berupa denda dan penahanan Hingga pencampudan suatu status hukum bagi seseorang Apabila memang dirasa perlu dilakukan pencabutan bagi subjek hukum tersebut Kedua, berupa sanksi perdata Saksi perdata ini berlaku pada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungkan secara pesorangan Atau biasa juga disebut sebagai hukum privat Saksi berupa tergantung pada kerugian yang diterima seseorang Akan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Biasa sanksi ini menentu seputaran hak kayaan seseorang saja Berikutnya, sanksi pidana Atau biasa disebut hukum publik Karena berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah Saksi pidana ini dapat dikatakan sebagai sanksi Yang dapat menenggut kebebasan seseorang Yaini dengan membenjarakan seseorang Atau mengurung seseorang dalam lapas Maupun salah tahanan Pada dasarnya, sanksi pidana secara umum Telah diatur dalam KUHP Pasal 10 Yang terbagi menjadi pidana pokok Yang merupakan pidana mati Pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda Antara penjara dan kurungan hanya dibedakan dari masa penahanan seseorang Dimana penjara minimal dilaksanakan satu hari Sedangkan kurungan dimaksimalkan hingga satu tahun saja Serta yang membedakan diantara keduanya adalah Membenjarakan merupakan sanksi atas tindak kejahatan Dimana seorang memakukan suatu perbuatan yang dianggap salah orang banyak Orang serta hukum juga menganggap bahwa perbuatan tersebut salah Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang sebenarnya tidak dianggap oleh kebanyakan orang itu salah Tapi menurut hukum, orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan Nah, selain dari pokok-pokok pidana tersebut Sebenarnya pidana juga terdapat pidana tambahan yang dapat diterapkan sebagai seseorang Pidana tambahan tersebut antara lain berupa Pejabutan hak tertentu bisa berupa hak politik, hak jabatan, dan hak lainnya atas seseorang Terus perampasan barang tertentu Dan pengumuman putusan hakim Yang menarik adalah pengumuman putusan hakim Dimana mengapa seseorang dapat mendapat sanksi tambahan dari putusan hakim Karena suatu putusan hakim itu dapat memberikan sanksi sosial bagi perlimanya Misalkan dalam hal ditutupkan seseorang melakukan pidana korupsi Artinya seorang tersebut secara sosial telah dianggap sebagai koruptor Itulah mengapa seseorang dapat menuntut balik pengadilan Apabila terjadi sesuatu salah tangkap atau salah penetapan Jadi seorang tersebut dapat memintakan ganti rugi dan juga pembersihan nama baik atas dirinya Lanjut ke dalam unifikasi dan kodifikasi Yang dimasuk unifikasi itu merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional Nah produk-produk hukum dari unifikasi tersebut Antara lain adalah hukum pidana dalam kitab undang-undang Hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata Dan hukum dagang dalam kitab-kitab hukum dagang Sedangkan dalam hal kodifikasi Kodifikasi disini merupakan pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang yang materinya sama Contohnya itu dalam hal undang-undang perkawinan Sebagai penyatuan dan penyelagaman hukum untuk diberlakukannya di negara Indonesia Sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan Karena yang mengatur tentang perkawinan itu sangat banyak dan sangat umum Bisa saja dari hukum agama seseorang Misalkan hukum Islam, hukum Kristen Ataupun dari hukum adat suatu daerah Itu dapat mengatur hukum mengenai perkawinan Untuk itu dibentuklah hukum secara umum, hukum perkawinan Nah masuk kepada pembahasan materi terakhir Terkait dengan hirarki peraturan perundang-undangan Saya akan jelaskan mengenai perlutan atau tingkatan tertinggi dari undang-undang itu sendiri Yang pertama tentunya adalah undang-undang dasar 1945 Nah undang-undang dasar ini sendiri Ini merupakan akar intisari dari setiap undang-undang Di mana setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada undang-undang dasar ini sendiri Tidak boleh bertentangan pada undang-undang dasar ini sendiri Masuk ke dalam hirarki kedua Dalam peraturan perundang-undangan Yaitu ketetapan MPR atau TAP-MPR Nah ini adalah bentuk putusan MPR Yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau besikim Kedua itu Masuk kepada peraturan pengganti undang-undang atau undang-undang Peraturan perundangan ini Yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kepentingan atau memaksa Kalau undang-undang itu jelas ya Yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dengan persetujuan Presiden Selanjutnya itu peraturan pemerintah Peraturan pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan Yang ditetapkan oleh Presiden Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Biasanya peraturan ini bisa juga disebut sebagai peraturan pelaksana Sama halnya dengan peraturan Presiden Peraturan Presiden itu merupakan perundang-undangan Yang ditetapkan oleh Presiden Untuk menjalankan pemerintah undang-undang Yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan itu sendiri Selanjutnya mengenai peraturan daerah provinsi Adalah peraturan perundang-undangan Yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur Dan yang paling rendah dari segala Hirarki peraturan perundang-undangan itu sendiri Adalah peraturan daerah kabupaten Peraturan ini adalah peraturan perundang-undangan Yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam kabupaten dan kota Dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota Nah antara hirarki ini Hirarki yang berada di bawah hirarki lainnya Tidak boleh bertentangan dengan hirarki yang ada di atasnya Karena balik lagi hirarki yang ada di atasnya itu Mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan hirarki yang bawahnya Untuk itu kita perlu memperhatikan hirarki-hirarki ini Dalam melentukan suatu dasar hukum Supaya dasar-dasar hukum tersebut Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya Mungkin sekian dari pemawaran materi yang saya berikan Semoga pemawaran materi ini dapat bermanfaat bagi kalian Dan juga kalian dapat terbuka ulasannya Dari materi yang saya bawakan Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kata-kata Tidak salah Apabila memang ada pertanyaan Mungkin dapat diajukan melalui kolom komentar Atau yang ditentukan oleh staff-staff KMK nantinya Terima kasih Terima kasih